ya Halo guys baik lagi sama gue Eririn ya gimana kabar kalian semoga kalian sehat-sehat selalu selalu dalam perlindungan Tuhan ya banyak perlindungan sama Esa Oke seperti yang di judul kita akan review lagi nih masih dari Ultraman Z yang baru aja tamat Sabtu kemarin Oke sebelum mulai reviewnya jangan lupa kasih like Hai komen dibawah jika mungkin ada yang kurang atau punya saran yang bagus untuk membantu gua agar bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi tapi tapi komennya yang positif jangan yang negatif ya lalu jangan lupa subscribe juga karena dengan subscribe kalian enggak bakalan ketinggalan kalau misalkan ada upload-upload terbaru dari gua dan jangan lupa nyalakan notifikasi bel untuk bisa melihat notifikasi ketika gua ada upload video Hai ya Hai gua tetap tidak pernah lelah mengucapkan jika Hai jika kalian yang ingin pre-order barang-barang dari Jepang baik itu barang-barang seperti barang-barang merchandise anime ataupun main-main seperti DX Beyblade atau main-main yang berasal dari Jepang lainnya kalian bisa menghubungi Hai kedua pet kedua milik akun Facebook ini kalian cukup PM aja dijamin trusted nanti link gua kasih bodoh deskripsi dan ini dia akunnya cekidot Oke guys jadi itu akunnya terbiasa sel gua kasih Hai di awal-awal ya Seperti di judul thumbnail kita akan nge-review DX3 Ultraman Z lagi yang kemarin kita udah melihat Ultraman Z Alpha Edge Ultraman Z Beta Smash dan Ultraman Z Galaxy Rising sekarang seperti yang akan lihat barang apa yang akan kita review jika kalian nonton video gua yang pas gua upload tentang Ultraman Z kalian pasti melihat sekilas barang yang akan gua upload untuk sekarang apa itu ya bener banget ini dia barangnya Dx Dx Celebro Z dan kita ya Dx Celebro Z ya Dx Celebro Z ya Dx Celebro Z ini ya warnanya hijau duka seperti ini di gambar atasnya ada Ultraman Bedial dan di sini ada ya namanya Skull Gomorrah di sini kita bisa lihat nih kita juga mendapatkan kartu dari si Kaburagi Kaburagi ini adalah orang yang terasuki oleh Alien Celebro dia terasuki oleh Alien Celebro dan bisa menggunakan kekuatan Kaiju di Z Riser nya lalu kita lihat tiga medal ini ada medal Ultraman Belial, Gomorrah dan Red King lebih lengkapnya nanti kita bahas ya ya di bagian depan kayak gini ya pastinya ada logo Bandai untuk bagian belakangnya ya sama sama seperti yang sebelumnya jika kita masukkan akses atau kaburagi akan suara kaburagi access granted lalu kita masukkan ke medal ini dan jadilah Skull Gomorrah dan ini juga dan selama ini yang warnanya jurus ini untuk main di Ultraman Fusion Pad versi Jepang sana di Indonesia gak tau karena gue juga gak main jadi gue gak tau banget so oke jadi itu aja kurang lebih isi dari box nya sekarang kita akan bahas isi dari set ini let's go ya seperti yang kalian lihat inilah yang kita dapatkan dari set ini ada satu access card dan tiga medal sekarang kita akan mulai bahas dari kartunya ya ya pertama kita akan membahas tentang kartunya dulu ini adalah ultra access card dari kaburagi ya kartunya sengaja gua slave tau lah kenapa agar kartunya aman dan tidak rusak ya ini dia kaburagi sinya jadi kaburagi sinya nya adalah orang yang terasuki oleh alien celebro apa sih alien celebro itu alien celebro adalah sebuah alien yang bisa merasuki orang dan orang itu ketika dirasuki alien celebro dia akan bisa bersuara Kietekarekareta kurang lebih seperti itu gua juga agak gua kurang tau asalnya alien celebro ini dari mana jika mungkin yang tau bisa komen di bawah seperti ini tampilannya untuk bagian depannya kita cek bagian belakangnya bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini terdapat gambar sekuluh gomora dan juga skillnya dan ini juga bisa di mainkan di ultralline fusion card dari jepang ya kenapa kartu ini berwarna ungu apa sih maksud kartu ungu kartu yang berwarna ungu kalau gua tahu kartu yang berwarna ungu ini biasanya kartu yang memiliki kekuatan jahat ya kartu ini memiliki kekuatan jahat sekarang coba kita bandingkan kartu kaburagi ini dengan kartu si haruki ya bagian depannya kayak gitu dan kita bagian belakangnya kalian bisa lihat bahwa kartu si haruki berwarna biru dan kaburagi berwarna ungu intinya kalau yang gua tangkap kartu yang berwarna biru seperti haruki atau riku itu adalah kartu yang memiliki kekuatan baik jika kartu yang berwarna ungu seperti si kaburagi ini artinya memiliki kekuatan jahat hmm sebetarnya ada satu lagi ya kartu yang warna ungu yang belakang warna ungu juga sama yaitu adalah kartu dari hebikura atau juggler tapi sayangnya barang itu adalah barang premium bandai dan harganya pasti sangat mahal dan menepihi mahal dari set racer ini ya gua gak tau bisa gua bisa betapa enggak karena itu barang-barang goib harganya sangatlah mahal karena dia adalah premium bandai ini lanjutnya kita mulai dari medal-medalnya yang pertama kita bahas adalah medal belial medal dari ultraman belial bapak dari riku asakura yang dimana takdirnya dia di kalahkan oleh anaknya sendiri di ultraman belial merupakan sahabat dari ultraman ken yang akhirnya dia terjerumus oleh kegelapan dan diusir oleh diusir diusir dari negeri cahaya atau M78 oke medal selanjutnya di medal selanjutnya kita punya gomorra gomorra ya bentuk seperti ini gomorra adalah monster yang cukup jadul juga ya soal gak salah pernah muncul di seri ultraman pertama ya atau bilang Ultraman Hayata selanjutnya kita punya red king ya red king ini juga satu monster dari kaiju dari soal juga oke karena tadi kita udah bahas satu-satu nih mulai dari kartunya abu ragi medal 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 dapetin dan juga tentang apa sih Celebro itu sekarang kita langsung lanjut aja kita akan coba berubah menggunakan jet racer penasaran seperti apa langsung aja let's go oke sekarang udah kalian lihat depan sudah ada set racer dan access card dari kabur lagi sekarang kita akan langsung mulai mencobanya let's go ya kayak kalian perhatikan kenapa jadi kayak gitu karena kartu ini adalah kartu yang memiliki kekuatan jahat seperti yang gua bilang jadi suaranya berbeda ya ketika kita masukkan kartu kabur lagi dengan kita masukkan kartu haruki toriko langsung aja kita masukkan oke oke kita ulang lagi ya tadi menjad naga lama belial gomora bad king bad king bad king nyak gt kareta-reta Oke Itu dia Skull Gumora Dengan menggunakan gabungan dari Velial Gumora dan Red King Kita dapat membentuk Skull Gumora Ya Skull Gumora ini sebenarnya Juga pernah dipakai oleh Salah satu musuh di Ultraman Gate Yaitu Fukui Decay Dengan menggunakan kapsul dari Gumora dan Red King Dia dapat untuk Skull Gumora juga Sama halnya kayak disini Oke Sekali lagi ya Kepala Nonion thermal kumpur Lest supp問 we'll be Langsung jurus Ya, itu saja Seperti suara monster yang mengamuk Ya, tadi kita sudah lihat ya Perubahan dari skala Gomorrah ini Sekarang Kita akan mulai tes Apakah benar Bahwa Kaiju Medal Tidak bisa diterima di Kartu Aksakat Haruki atau Riku Langsung saja kita coba Sekarang juga Udah karena depan Itu ada Aksakat Haruki Kita akan coba Apakah benar bisa digunain Karena setau Gue Tidak bisa digunain Jadi langsung saja Kita mulai Lihat Tidak bisa digunain Karena tentu saja Kartu Haruki ini adalah kartu yang baik Dia tidak bisa Menerima kekuatan dari Kaiju Sekarang Mari kita coba dengan menggunakan Kartu Riku Apakah sama Apakah sama apa enggak Langsung saja kita coba Kayakkan di depan Itu sudah ada kartu Riku Kita langsung coba saja caliber itu Tidak bisa ya Oh ya sama juga bisa Oh ya tadi kita lihat bahwa intinya kartu-kartu yang belakangnya biru kaya Haruki Riku ataupun leito tidak bisa menerima kekuatan Kaiju hanya kartu-kartu yang bunyinya let's go hai 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 Oke kita akan coba sekarang langsung aja kita mulai ya hai 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 yang pertama kita kita akan coba guna HP ini oke langsung kita coba jurusnya ya gitu aja cuma keluar suaranya belial doang untuk kedua medal ini kayaknya mungkin gak usah ya karena kalian juga tau lah pasti akan hanya keluar suara cerita monster doang ya baiknya mungkin gak usah ya oke sekarang kita akan mencoba fusion-fusion yang bisa terbentuk dari menggunakan medal belial let's go ya depan kalian udah terlihat-terlihat racer sekarang kita akan mencoba form-form yang bisa terbentuk di medal belial kita pertama akan menggunakan zero dan belial apakah akan jadi zero di agnes kita juga gak tau kita coba dulu kita coba dengan menggunakan kartu haruki dulu apakah zero dark place bisa terbentuk atau enggak kita mulai ya ya langsung aja Ultraman Z Zero Darkness kok kenapa bisa ya kan tentu aja mungkin karena ada pengaruh dari Metal Zero sekarang langsung coba jurusnya ya gak 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 selanjutnya kita coba dengan menggunakan medal ultramed dan ultramed belial apakah bisa di jit primitif juga setelah tanpa menggunakan medal yang dimana kita cukup memasukkan akses kartunya Riko saja let's go selamat menikmati ya bisa dan jadi ultramed g primitif juga langsung coba jurus selamat menikmati selamat menikmati ya jurusnya sama reking barstow juga oke tadi kita udah nyoba banyak-banyak banyak hal juga yang bisa kita dapatkan ya inti dari yang tadi kita lakukan adalah jadi kartu-kartu yang memiliki konon baik seperti kartu haruki atau kartu riku seperti dia bisa menggunakan kekuan kaiju dan juga sebaliknya kartu-kartu seperti kaburagi ya mungkin kayak hebikura juga gak bisa menggunakan kekuatan ultraman oke jadi kayaknya mungkin gua akhir itu sampai oke guys mungkin segitu saja pembahasan dari DX celebro set ini yang dimana kita udah banyak mencoba-coba dan menjelaskan tentang seperti apa seperti celebro itu siapa sih dan tentang kaburagi ini dan tadi kita juga mencoba fusion-fusion menggunakan medal belial ya kayaknya kalian lihat biar jadi zero darkness ataupun jid primitif oke jika teman-teman suka konten ini silahkan pencet like share ke teman-teman kalian suka ultraman juga dan jangan lupa subscribe karena dengan subscribe kalian gak bakal ketinggalan kalau ada update-an baru dari channel ini dan juga akan membantu gua untuk selalu membuat video setiap hari untuk selalu membuat video dan juga dan akan juga notifikasi belnya agar tidak tertinggal kalau misalkan gua ada upload ya oke akhir kata gua akhir itu sampai sini makasih banyak yang udah nonton sampai jumpa di di review di lini ultraman selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax